Intro Anda menyaksikannya Jawa Tengah, saya Lara Savitri. Seorang ibu rumah tangga mendapatkan uang miliaran rupiah dari aksi penipuan yang dilakukannya. Dengan iming-iming menjadi pegawai negeri sipil, korban dimintai uang pelicin. Mulai dari 100 juta hingga 350 juta rupiah. Warga Tembalang, Kota Semarang bernama Maria Sri Endang Tridadi harus berurusan dengan polisi setelah menipu 110 orang dengan iming-iming lolos tes calon pegawai negeri sipil. Untuk memuluskan aksinya, Maria dibantu tiga orang lainnya, yakni Windu Purbowo, Heri Sucipto, dan Wisuda Sunyoto. Kepada korban, Maria mengaku bekerja di Lembaga Administrasi Negara dan bisa memasukkan korban ke sejumlah kementerian. Dua pelaku, Windu dan Heri bertugas mencari calon korban dan menjelaskan nominal uang yang harus disetorkan. Ada yang 300, ada yang 150, ada yang 300. Misalkan 300, berarti payah ringan berapa? 150 kalau lulusan SMA. Oh, 150. Kalau misalkan 200? Kalau S1, 200. Ya kalau lulusan SMA ya 50. Berarti kalau misalkan lulusan SMA kan 150. Ya, kalau store 200 ya dia 50. Total kerugian korban mencapai 4 miliar rupiah. Pelaku mengaku, buka tutup lubang untuk menunasi hutang mereka kepada korban. Kasusnya sepertinya ringan, hanya sekedar penipuan. Namun korbannya ini cukup banyak, ini ada 14, kemudian juga masih banyak ratusan korban lainnya dan keberadaannya juga bukan hanya di Kota Semarang. Sejumlah surat keputusan pengangkatan palsu dijadikan senjata untuk mengkait korban. Petugas kini masih memburu pelaku bernama Wisuda yang ditengarai pencetak surat keputusan pengangkatan palsu BNS. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.